Assalamualaikum Wr Wb Kak Din sendiri kita akan ngobrol apa dan seperti apa Kita akan ngobrol Kak Din ini selama 1 jam ke depan Sama di jam 4 sore nanti Jadi untuk pesona Inspira yang mau gabung langsung saja di 0823-2383-999NM Untuk bisa bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita yang sudah hadir Ada siapa saja yang sudah hadir? Ini yang pertama ada Dr. M. Ilvan Kaukap S.A.M.M.H.I Saya sampai dulu selamat sore Selamat sore Apa kabar? Sehat Alhamdulillah sehat Selain itu juga ada Mbak Ana Wardiati S.A.M.P.D Selamat sore Selamat sore Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat Kemudian ada Mas Sunaryona M.Kau Selamat sore Selamat sore Mbak Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik dan semangat Baik dan semangat ya Nah pesona Inspira kita akan bahas tentang Kadin Wonosoboy yang bertransformasi Menuju organisasi yang responsif dan adaptif terhadap segala perubahan Oke ini kita sebelum memasuki obrolan kita Kayaknya kita kenalan dulu ya Ini Dr. M. Ilvan Kaukap S.A.M.M.H ini panjang banget namanya dan gelarnya Ini panggilannya siapa dan sebagai apa? Bisa diperkenalkan langsung disilahkan Dikadin sebagai wakil ketua bidang kerjasama luar negeri Kebetulan untuk acara pelantikan besok sebagai ketua panitia Oke jadi Kalau basic dari unsik Basicnya dari unsik Oke Pak ternyata ini gak jauh-jauh ya Mas ya dari unsik Ya Nah ada Mbak Ana Wardiati juga silahkan bisa diperkenalkan Ya saya Ana owner PKBM Cemerlang dan Garika Cemerlang Kalau di Kadin diorganisasi sebagai wakil ketua bidang UMKM Oke jadi kepala bidang UMKM Nah selanjutnya silahkan Baik kalau saya biasa dipanggil Aryo Meskipun nama saya Sunaryono tapi lebih singkat dan lebih patut diambil tengahnya Aryo Jadi kalau di Kadin saya sebagai wakil ketua bidang media dan telekomunikasi Oke sebagai wakil ketua bidang media Nah kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kadin Ngomong-ngomong nih ya Kadin itu sebenarnya apa sih gitu Karena kan mungkin ada yang baru tahu juga gitu Silahkan siapa yang mau menjawab Oke mungkin ini akan saya beri penjelasan sedikit terkait Kadin Mungkin warga Onosopo masih banyak yang belum tahu Kadin itu apa Sebenarnya ini organisasi sudah lama sekali Saya mengikuti Kadin dari tahun 2007 Baru lulus S1 saya sudah tergabung di Kadin Waktu itu cuma bantu-bantu ketua ya Waktu itu Pak Bambang Hargono Direksi PT Tambi yang menjadi ketua Kadin Kemudian bergeser ke Pak Bambang Laras Nyoto Tiga periode 15 tahun Dan baru reorganisasi awal tahun ini Nah Kadin sendiri sebenarnya di Indonesia sudah lama sekali Tahun 63 itu sudah berdiri Tapi tahun 73 baru diakui Kemudian muncul undang-undang tahun 87 Terkait kamar dagang dan industri Jadi fungsi Kadin itu kamar dagang dan industri Sebagai organisasi nirlaba itu menjadi Wadah dan wahana bagi para pengusaha untuk Berkomunikasi kemudian untuk konsultasi bisnis Dan juga untuk advokasi para pengusaha Indonesia Yang ada hubungan B2G Bisnis to government And then bisnis Indonesia Indonesian bisnis ke bisnis luar negeri Jadi perlu ada advokasi Mungkin nanti terkait ada hal-hal Hubungannya dengan perekonomian nasional Nah ini yang nanti akan menjembatani Yang dijembatani oleh Kadin Kumpulan dari para pengusaha-pengusaha Harapannya dengan adanya wadah ini Kita bisa saling berkomunikasi Kemudian menjadi representasi pengusaha-pengusaha Indonesia Untuk berdiskusi Kemudian apa ya Saling sharing Sehingga nanti tercipta iklim Usaha yang kondusif Iklim usaha yang profesional Sehingga nanti potensi-potensi ekonomi Yang ada di Indonesia itu Berjalan dengan semestinya Harapannya seperti itu Tentunya di Monosobo juga Karena kita disini aktif Ada Ikatan Saudara Dekar Muslim Indonesia Ada HIPMI Nah ini yang nanti bermunculan pengusaha-pengusaha Yang lebih kuat ya Dengan adanya asosiasi ini Artinya ini lembaga yang akan menjadi wahana Wadah bagi para pengusaha Untuk saling bertukar informasi Dan Kadin juga bisa memberikan sertifikasi Memberi sertifikasi oleh perusahaan-perusahaan Yang ingin mengeluarkan misalnya Kalian di bidang apa Kalian di bidang apa Yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan Itu Kadin hadir untuk memverifikasi Penting tidaknya Kemudian layak tidaknya Itu Kadin fungsinya ke sana Cuman memang untuk Monosobo Ini mudah-mudahan Dengan pelantikan besok malam Kita memulai Kadin yang baru Kemudian bertransformasi Menjadi organisasi yang memiliki peran Sesuai dengan fungsinya Karena selama ini mungkin Masyarakat belum mengenal Belum paham Belum tahu Bahkan baru dengar Karena kemarin kita sempat vakum Nah ini akan dikeluarkan lagi Dengan kepimpinan baru Mas Dwi Sukatman Dengan teman-teman semua Harapannya nanti akan lebih Apa ya Terorganisir Lebih maju lagi Nanti para pengusaha-pengusaha Punya wadah untuk berdiskusi Begitu Kalau Kadin Indonesia Sebenarnya sudah kiprahnya luar biasa Untuk tahun ini saja G20 yang sedang kita handle Presidensi G20 kan Pak Presiden kita Jokowi Dodo Yang kemudian Ada B20 Bisnis 20 Itu juga diserahkan ke Kadin Pusat Apa Arshad Rashid ya Pak Arshad Rashid Tetapi ketuanya Ketua yang teknisnya Itu Bu Sinta Kamdani Saya mengikuti terus Kegiatan ini Karena kebetulan Saya di Kadin Pusat Juga didaulat Untuk menangani Kolaborasi Indonesia Dengan KCC Atau Goof Country Corporation Negara-negara Teluk Jadi kita nanti akan Bulan Agustus Roso ke Timur Tengah Untuk mengunjungi Beberapa negara 6 plus Yaman Untuk kolaborasi Indonesia Dan negara-negara Teluk Harapannya nanti Di Wonosobo Juga nanti Akan ada Geliat Karena ini Pak Arshad Juga luar biasa Dengan kepimpinannya Yang baru Dia membuat Geberakan-geberakan Yang Apa ya Inovatif Sehingga kita Muncul lagi Kadin Sebenarnya tidak hanya Di Wonosobo Di tingkat pusat pun Ada kemandekan Sehingga Turun ke daerah Ke wilayah Ke daerah Juga ikut-ikutan Mandek Ini karena dari pusat Menggelurakan Untuk menggiatkan lagi Kita coba Untuk mengikuti Pola-pola yang akan Di Apa Disampaikan dari pusat Kemudian ke wilayah Dan ke daerah Saya kira seperti itu Oke artinya ini memang Kadin sudah berkiprah Di Indonesia Sebenarnya sudah Sejak lama Tapi Di Wonosobo sendiri Mungkin yang Lebih familiar Kayak Hipni Dan Kadin ini Sepertinya belum Tercium Karena memang Sepat vakum Dan rencananya Ini besok akan ada Pelantikan Nah Bisa dikasih bocorannya Enggak sih mas Pelantikannya Pelantikan besok Dengan tema Transformasi Kadin Monosobo Yang responsif Dan adaptif Terhadap Perubahan Harapannya Responsif Merespon Isu-isu Yang mungkin Kita bisa memberikan Rekomendasi ke pemerintah Terkait Pengembangan Perekonomian Kemudian Sosial juga Kita masuk Dan mungkin Bisa juga Terkait CSR Perusahaan-perusahaan Yang selama ini Belum terkoordinir Semua masih jalan Sendiri-sendiri Dengan adanya Hidmi Dengan adanya Kadin Harapannya kita Ikut terlibat Dalam Menggerakkan Perekonomian Yang ada di Monosobo Terutama Pengusaha-pengusaha Yang mungkin selama ini Jalan sendiri-sendiri Kita coba untuk Mengumpulkan lagi Mengeratkan lagi Dalam sebuah wadah Yaitu Kadin Yang nanti harapannya Ikut membantu Pemerintah Apalagi kita tahu Kita selalu Berulang-ulang Monosobo itu Dengan kemiskinannya Yang luar biasa Dengan Kemiskinan ekstrim Di beberapa titik 25 desa Nah itu Kita coba hadir Untuk ikut Mendampingi Dari yang paling basic Misalnya UMKM Pengusaha hadir di situ Kemudian memberikan Pelatihan-pelatihan Nanti Bu Ana juga sering Karena di BKPM juga Dan aktif Dalam Apa Pendampingan Pembimbingan UMKM Nah kita Coba untuk Social Premiership Artinya Tidak hanya Profit oriented Tetapi kita coba Ada hal-hal sosial Yang bisa kita Kembangkan Sehingga nanti Bareng-bareng Tumbuh bersama Artinya kita Pelantikan besok Tidak hanya Sebagai Seremonial Tetapi Awal kita Untuk mencoba Menggairahkan lagi Peran Kadin Fungsi Kadin Bersama-sama masyarakat Untuk ikut Mendampingi Untuk ikut Mengawal Mengikubasi Perusahaan-perusahaan Atau mungkin UMKM yang Masih butuh Sentuhan Karena kita tahu UMKM kan Ya Mungkin background Pendidikannya masih Kurang Background pengetahuannya Masih kurang Nah sekarang Di era digitalisasi Tentu kita Perlu hadir Untuk mengenalkan Pada UMKM Terkait marketing Terutama Karena yang paling Ujung tombak perusahaan Kan di marketing Kalau marketingnya Enggak oke ya Produk Sebagus apapun Ya Boleh dikatakan Percuma Nah kita yang Yang mungkin Yang mudah-mudah Faham terkait Digitalisasi Kita coba Untuk mendampingi Para UMKM Untuk ke arah Yang lebih Digitalisasi Oke Nanti saya juga Pengen tanya Tentang digitalisasi UMKM Seperti apa Nah Bu Ana Ini saya Pengen tanya Pengembangan ekonomi Tadi juga sudah Banyak disampaikan oleh Mas Evan Elvan Seperti apa sih Bu kalau Kiprah Dari Bu Ana Sendiri Untuk Kadin Baik Untuk di Kadin Selaku wakil ketua Bidang agrobisnis Pangan Pengolahan makanan Kehutanan Peternakan Dan perikanan Tentu tidak lepas Dari yang namanya UMKM ya Karena rintisannya Ada disitu Jadi Baik dari yang masih kecil Maupun yang menengah Kemudian yang Sudah tinggi Saat ini Harapannya Dengan terbentuknya Semuanya ini Ada wadah Kadin ini Saling bersinergi Yang kecil Bisa terbantukan Yang besar Bisa Saling berbagi Sharing Sharing ilmu Sharing apapun Terkait dengan Pengembangan Kepada yang masih kecil Harapannya Saling merangkul Sehingga terjalin Terjalin Usaha-usaha Di Bonosobo Yang Nunsewu Minim Adanya Persaingan Yang tidak sehat Kemudian Misalkan Sebagai contoh Terkait dengan Yang pengolahan Makanan Juga Terstandarisasi Secara nasional Baik mulai Peningkatan Kualitas Produknya Kemudian Legalitasnya Dari mulai Bepom Halal Dan sebagainya Jadi Harapannya Dengan adanya Kadin ini Khususnya Yang di bidang Saya Untuk membidangi Terkait dengan Agrobisnis Pangan Pengolahan Makanan Kehutanan Peternakan Perikanan Yang tak lepas Dari segala Aktivitas Yang dimulai Dari UMKM Harapannya Dapat bersinergi Bersama-sama Oke Artinya Yang Kecil Bisa berkembang Yang besar Ini bisa membantu Yang kecil Saling Seperti itu Untuk Digitalisasi UMKM Sendiri Seperti apa Untuk Mas Jadi Memang Istilahnya Kemarin itu Dari Pak Ketua Sendiri Itu Pengennya Kadin itu Punya Kontribusi Ke masyarakat Dan khususnya UMKM Nah ini Juga nanti Yang arahnya Akan Saling membantu UMKM Untuk Bersiap Ke arah Digital Jadi pada Besok ini Kita akan Melaunching Sebuah Aplikasi Aplikasi Yang Bisa Digunakan UMKM Seperti Marketplace Jadi Besok itu Yang akan Dilaunching Adalah Nama Aplikasinya Markas Makanya Besok Di acara Pelantikan Itu Kita juga Menyiapkan Aplikasi Dimana Aplikasi Itu Bisa Digunakan Untuk Memposting Produk-produk UMKM Di Wonosobo Khususnya Supaya Produk mereka Itu Kalau kita Lihat Di Indonesia Itu sendiri Saya baca Data Barusan Ada 64 juta UMKM Di Indonesia Tetapi Baru 19 juta Yang masuk Ranah Digital Ini di Indonesia Di tanggal 4 April 2022 Dan di Wonosobo Termasuk Yang sangat rendah Sekali Apalagi Kalau kita Lihat kemarin Masih Pandemi Orang-orang Kadang Tidak keluar rumah Harapannya Nanti Cardin ini Dari melalui Aplikasi Markas Itu Bisa Memfasilitasi UMKM Untuk bisa Memposting Produknya Di situ Lebih Dikenalkan Selain Aplikasi Untuk Marketplace Itu juga Kita tanamkan Juga Aplikasi Keuangan Aplikasi Keuangan Karena Kalau kita Lihat UMKM Di Wonosobo Dan Beberapa Teman-teman Itu banyak Yang mengeluh Minimal Itu catatan Keuangan Itu mereka Sangat Kurang Atau minim Bahkan Kadang-kadang Saya punya Uang Segini Pendapatan Segini Tau-taunya Habis Nah Dikadin Itu Kita Siapkan Setelah Digital Kita Siapkan Aplikasi Itu Dan Setelah Itu Kita Akan Terjun Ke Masyarakat Ke UMKM Untuk melakukan Pelatihan Sosialisasi Dan Pendampingan Seperti itu Oke Artinya Ini akan ada Aplikasi Juga Selain Markas Ini juga Ada Aplikasi Keuangan Di dalam Markas Sudah Satu Aplikasi Satu Aplikasi Dua Fungsi Jadi Untuk Mempromosikan Tapi Ini yang satu Untuk Keuangannya Mungkin Karena Di Wonosobo Ini belum Bisa Memilih Belum Bisa Memisahkan Uang Untuk Berusaha Dan Uang Pribadi Kadang-kadang Keuangannya Campur Akhirnya Mereka Tidak tahu Hutang-hutangnya Juga Itu yang Bikin Kadang Istilahnya Itu Finansial Dari UMKM Ini Tidak jelas Arah cash flow Mungkin Seperti juga Mas Ilvan Mungkin Bisa Oke Sebenarnya Mas Aryo Seberapa Penting Digitalisasi Media Ini Kalau Menurut Kami Menurut Kadin Atau Istilahnya Di Indonesia Itu Sendiri Ini Kan Sekarang Sudah Era Yang Wajib Karena Dengan Kecepatan Informasi Dengan Perkembangan Teknologi Kalau Sampai Mereka Tidak Terjizalkan Atau Istilahnya Produknya Tidak Bisa Dilihat Dimanapun Itu Jelas Akan Ketinggalan Tadi Disampaikan Juga Sebagus Apapun Marketingnya Sebagus Apapun Produknya Kalau Marketingnya Tidak Bagus Otomatis Siapa Yang Mau Beli Siapa Yang Tahu Oh Padahal Produknya Bu Ini Karikat Cemerlang Sudah Nasional Tapi Kalau Mereka Tidak Tidak Bisa Lihat Tidak Bisa Akses Dengan Cepat Itu Mungkin Mereka Akan Lebih Beli Yang Lebih Dekat Harapannya Dengan Aplikasi Itu Tidak Hanya Wadai Untuk Produk Saja Tapi Mereka Bisa Menggunakan Tiap Hari Ketika Mereka Menggunakan Ini Apakah Hanya Satu Admin Saja Atau Semua UMKM Bisa Mengakses Langsung Bisa Mempromosikan Lewat Satu Aplikasi Ini Mas Ya Jadi Memang Bisa Semua UMKM Registrasi Di Situ Kemudian Mungkin Besok Kita Ada Tim Kadin Itu Dampingi Untuk On the spot Misalkan Pengen Coba Aplikasi Di Situ Install Di Situ Kemudian Posting Produknya Di Situ Atau Membuat Laporan Keuangan Di Situ Itu Bisa Langsung Tiap Orang Bisa Menggunakan Tidak Harus Admin Oke Jadi Bisa Langsung Cepet Aja Ada Produk Baru Dari UMKM Bisa Langsung Di Upload Aja Oke Nah Lalu Saya Mau Tanya Ke Bu Ana Ini Kendala Dari UMKM Sendiri Apa Selain Keuangan Juga Belum Bisa Memisahkan Uang Pribadi Dan Uang Usaha Seperti Apa Ada Salah Satunya Ketidak Kompakan Artinya Ada Persaingan Yang Kurang Sehat Persaingan Tidak Sehat Menjatuhkan Harga Murah Murahan Jadi Disini Ada Salah Satu Penyebabnya Ini Sebagai Contoh Karena Karika Itu Merupakan Khas Yang terbanyak Di Monosopo Banyak Produsen Untuk UMKM Yang Lain Namun Salah Satunya Ini Salah Satunya Karika Dengan Jumlah Produsen Yang Sangat Banyak Persaingan Yang Tingkat Lokal Yang Luar Biasa Yang Terdata Di Dinas UMKM Saja Itu Yang Telah Bersertifikat Legal Artinya Itu Ada 385 Belum Yang Belum Bersertifikat Secara Legal Jadi Artinya Banyak Sekali Sehingga Untuk Standarisasinya Hampir Tidak Ada Karena Ada Yang Manis Sekali Ada Yang Menggunakan Bahan Tambahan Yang Terlalu Banyak Sehingga Minim Biaya Produksi Akibatnya Bisa Meren Harga Bisa Rendah Sekali Sehingga Ada Yang Dengan Kapasitas Produksi Yang Sudah Besar Dengan Standar Yang Sudah Baik Namun Bisa Terkalahkan Dengan Yang Murah Semua Rejeki Sudah Diatur Sama Yang Di Atas Namun Paling Tidak Salah Satunya Ada Standarisasi Terkait Produk Yang Aman Yang Sehat Untuk Konsumen Jadi Harap Harap Tidak Hanya Profit Tapi Juga Memberikan Manfaat Untuk Orang Banyak Kemudian Faktor Yang Lain Yang Menjadi Kendala Sama Seperti Tadi Disampaikan Kaitan Manajemen Keuangan Sehingga Banyak Pengusaha Itu Tidak Sedikit Yang Justru Terlihat Besar Tapi Terjerat Hutang Jadi Sepertinya Usahanya Besar Tapi Ternyata Asetnya Setelah Dihitung Lebih Besar Hutangnya Daripada Asetnya Itu Mungkin Karena Suatu Hal Yang Dimulai Dari Kecil Terkait Manajemen Keuangan Yang Memang Tidak Didasari Dengan Disiplin Dan Kurang Baik Kemudian Beberapa Hal Lagi Terkait Pemasaran Pemasaran Memang Saat Ini Masih Sebagian Besar Mengandalkan Offline Harapannya Dengan Beralih Ke Digitalisasi Itu Bisa Lebih Dikenal Seluruh Nasional Seluruh Nasional Bahkan Sampai Kemanca Negara Harapannya Seperti Itu Kendala Kendala Yang Lain Sebetulnya Banyak Termasuk Legalitas Produk Karena Mungkin Pemahaman Bahwa Menurut Kebanyakan Industri UMKM Kemudian Usaha Home Industri Kepengurusan Atau Legalitas Itu Susah Padahal Yang Terjadi Adalah Sangat Mudah Karena Pemerintah Memfasilitasi Namun Karena Kekurangan Informasi Itulah Nah Harapannya Dengan Adanya Kadin Ini Khususnya Yang Membidangi Di UMKM Itu Ada Sosialisasi Lebih Kepada Para Produsen Untuk Bisa Melegalkan Produknya Dan Itu Tidak Mudah Kita Akan Mendampingi Sampai Dengan Legalitasnya Terbit Salah Satunya Itu Oke Ini Artinya Kalau Nanti Kita Bisa Dalam Satu Wadah Kadin Ini Artinya Mungkin Legalitasnya Nanti Bisa Dibantu Bagaimana Untuk UMKM Yang punya Produk Ini Mempunyai Legalitas Kemudian Mungkin Kalau Sudah Gabung Di Kadin Tidak Ada Persaingan Bagaimana Caranya Kita Tetap Bisa Bersaing Secara Sehat Selanjutnya Kalau Misalnya Mau Bisa Memasarkan Lewat Aplikasi Kemudian Bisa Mendapatkan Pelatihan Legalitas Misalnya Legalitas Yang Tadi Disampaikan Bu Ana Ini Gimana Cara Gabung Ada Dodi Selamat Ciang Mas Mbak Narasumber Saya Dodi Apa Syarat Minimal Jika Ingin Bergabung Dengan Kadin Wonosobo Mungkin Mas Elvan Yang Akan Menjawab Silahkan Sebenarnya Kalau Kadin Itu Organisasi Non-profit Yang Siapapun Pengusaha Bisa Join Jadi Datang Saja Ke Markas Nanti Kita Ngobrol Banyak Jadi Tadi Yang Sampaikan Bu Ana Memang Sekarang Saatnya Kolaboratif Jadi Bukan Persaingan Yang Tidak Sehat Curi Curi Harga Sana Sinan Itu Memang Kita Mau Apa Ya Mau Menangkal Sekuat Apapun Di pasar Selalu Ada Seperti Itu Di lapangan Selalu Ada Seperti Tapi Dengan Adanya Kadin Harapannya Kita Kalau Sudah Saudara Kan Kita Meminimalisir Adanya Persaingan Yang Tidak Sehat Tentunya Kita Coba Untuk Berkolaborasi Kemudian Nanti Ada Hal-hal Yang Dikerjakan Bareng Mungkin Kelemahan Satu Bisa Diberi Informasi Dari Pengusaha Yang Lain Kalau Misalnya Mau Join Kadin Datang Saja Ke Markas Nanti Kita Apa Namanya Akomodir Masuk Bidang Apa Bidang Sesuai Minat Karena Kita Ada 14 Bidang Buana Mungkin Di Bidang Pengolahan Pangan Mas Aryo Media Kalau Untuk Kerjasama Luar negeri Jadi Memang Kita Lengkap Sekali 14 Itu Bidang Bidangnya Mungkin Yang Tertarik Datang Ke Kadin Sesuai Bidangnya Di mana Mau Berkontribusi Di area Mana Semuanya Boleh Tetapi Kalau Kita Lebih Spesial Lebih Spesifik Itu Kan Jauh Lebih Lebih Bagus Jadi Kita Lebih Sesuai Dengan Bidang Bidang Masing Oke Mungkin Ini Artinya Kalau Di Kadin Ini 14 Ini Bidang Sesuai Bidangnya Kalau Misalnya Mau Gabung UMKM Itu Bisa Jadi Anggotanya Mungkin Bisa 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 Ada Bagaimana Ada Form Nanti Diterbitkan Form Ya Jadi Kalau Untuk Pendaftaran Aplikasi Aplikasi Ini Kan Memang Yang Kadin Yang membuat Tetapi Untuk Pemanfaatannya Terlepas Mereka Anggota Kadin Atau Bukan Mereka Diperbolehkan Untuk Menggunakan Jadi Istilahnya Bukan Hanya Inklusif Untuk Kita Tapi Juga Untuk Semuanya Jadi Ini Sebenarnya Bisa Dipahami Bahwa Mungkin Kalau UMKM Mau Dapat Aplikasi Dan Ini Ini Sudah Ada Dua Penanya Yang Masuk Nanti Akan Saya Tanyakan Kepada Narasumber Tapi Kita Akan Kembali Sesaat Lagi Jadi Pastikan Tetap Di 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu Dan Kita Masih Ada Di Talkshow Bersama Narasumber Kita Yang Luar Biasa Ada Pak Mas 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 Ada Juga Ibu Ana Dan Mas Aryo Oke Kita Kembali Sesaat Lagi Masih Bahas Soal Kadin Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Kadin Wonosobo Bertransformasi Menuju Organisasi Yang Responsif Dan Adaptif Terhadap Segala Perubahan Mas 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 Men Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Dari Ayu Di Kumajing Silahkan Ayu mau tanya Kalau pelatihan-pelatihan bisnis bagi pemula Adakah yang secara rutin gitu Syukur-syukur pelatihan yang gratis Mau dijawab siapa ini Bu Anna silahkan Untuk pelatihan sendiri Kalau secara internal ya Sebelum Kadin ini mulai Kita ke pengurusan baru Kami di PKBM Cemerlang Juga sudah melaksanakan ya Dan rutin ada setiap bulan Itu pelatihan tidak berbayar Namun dengan adanya Kadin ini Sebagai wadah tentunya jenis-jenis Pelatihannya akan lebih variatif Insya Allah Kadin akan memfasilitasi Kami akan bersinergi Bermitra dengan beberapa instansi Terkait ya yang kaitannya Dengan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan Masyarakat untuk industri Dan sejenisnya Oke jadi Mbak Ayu Di Kemencing ditunggu aja ya Insya Allah ini akan ada pelatihan bisnis bagi pemula Secara gratis juga nih Ditunggu saja informasi-informasinya Iya betul Jadi dengan banyak anggota ya Yang bergabung di Kadin Dan semua memiliki kompetensi masing-masing Sesuai dengan bidang Kemudian jenis usaha Harapannya akan semakin variasi Pelatihan-pelatihan semakin banyak Yang akan diselenggarakan Insya Allah semuanya tak berbayar Oke ditunggu nih Mbak Ayu Semoga saya juga kalau ada mau ikut ya Siapa tahu saya bisa gabung di Kadin Amin Bagaimana berbisnis gitu Oke nah Mas Elvan nih Kita kan besok akan ada pelantikan gitu ya Dan temanya adalah Bertransformasi menuju organisasi Yang responsif dan adaptif Terhadap segala perubahan Ini ingin yang organisasi yang seperti apa nih Mas Silahkan Ini Kenapa tema transformatif Karena memang dari kevakuman Yang kemudian Kita Perhatikan ya Artinya Selama ini Ya karena kemudian Dua tahun kemarin Juga kita tahu ya Karena pandemi Dan kita nggak ada kegiatan apapun Nah ini kita bertransformatif Dari dulu yang mungkin kurang Kurang aktif Sekarang akan mencoba Mengaktifkan kembali Tadi yang Di Apa Di 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 Inginkan dari Mbak Ayu ya Di Kemeceng Itu ada pelatihan-pelatihan Kita nanti Setelah pelantikan Benar-benar akan Banyak sekali program Yang akan kita sampaikan Ke masyarakat Yang bisa Kita Apa ya Apa ya Berkontribusi langsung Nanti Kadin pun akan Bekerjasama dengan Akademisi Yang dalam waktu dekat ini Malah kita mengajak UMKM UMKM Yang tertarik Untuk ekspor UMKM UMKM Yang tertarik Untuk IPO Initial Public Offering Atau kita katakan UMKM Yang ingin menawarkan Dalam bentuk saham Itu juga Kita akan Adakan pelatihan itu Nah ini yang Sudah kita gagas Antara Kadin Kemudian Fakultas Ekonomi Unsik Nanti juga Bekerjasama dengan Paninbank Yang kemarin Sudah kita Diskusikan Kemudian dengan IDX Indonesian Exchange Atau Bursa Efek Indonesia Jadi kita akan Kolaborasi dengan Banyak lembaga Sehingga nanti Kita mampu Untuk bertransformasi Menghadapi Segala perubahan Kalau sekarang ngomongin Digitalisasi Jelas kita Nggak mungkin Memungkiri Bahwa Digitalisasi itu Sebuah Keharusan Jadi kita Nggak mungkin Konvensional lagi UMKM Apalagi anak-anak muda Sekarang kan Sudah luar biasa Sekolah Sambil jualan Online Kemudian Kita nggak harus Punya lapak Tinggal Mungkin Kalau sekarang Story WA Atau mungkin Di Instagram Atau Facebook Atau platform Social media Apapun itu Kita bisa punya Lapak Tanpa harus Secara fisik Punya toko Tentunya Tentunya Untuk ke sana Banyak Akan kita Sharing Akan kita Diskusi Nanti dengan Departemennya Bu Ana Yang akan Memandegani ini Nanti kita Bareng-bareng Mungkin ini Departemennya Bu Ana Tapi semua kan Bisa hanya Ngoyung bareng Ayo kita ini Kita ini Kalau misalnya Nanti akan Kerana ekspor Ya berarti Departemen saya Harus ikut Aktif di situ Jadi Harapannya Dengan pelantikan Besok Bertransformasi Menjadi organisasi Yang mampu Menghadapi Segala perubahan Harapannya itu Terwujud Dan Benar-benar Akan terlaksana Untuk Perekonomian Indonesia Khususnya di Wonosobo Yang lebih maju Oke artinya Pengen menggeliatkan Lagi Kadin yang selama ini Sempat vakum Ini pengen ada Suaranya lagi Pengen ada Kiprahnya lagi Gitu ya Syukur-syukur Ini tadi bisa Mengurangi Angka kemiskinan Juga di Wonosobo Dengan mulai Mengembangkan UMKM juga Dan ini ada Pelatihan-pelatihan juga Ini kayak Yang tadi udah tanya Gitu oke Nah sebelum saya Mau tanya lagi Ke acara pelantikan Besok ada yang Tanya lagi nih Selamat siang dari Rizka di Besani Mau tanya ke Pak Elvan atau Siapapun nih Apakah Kadin Anggotanya hanya Untuk UMKM saja Misal seperti saya Punya usaha sembako Apakah bisa ikut Kadin Dan benefitnya apa Terima kasih Tadi mungkin Sudah dibahas Beberapa Mungkin bisa dijawab Saja nih Biar Lebih jelas lagi Silahkan Oke Sebenarnya Definisi UMKM Itu kan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Itu kan Luas sekali Kalau kita Mengatakan UMKM Jangan hanya berpikir Tentang perdagangan kecil 60 miliar itu Masih UMKM Jadi Omset 60 miliar itu Masih kategori UMKM Jadi UMKM Bukan hanya yang Mikro Kecil Tapi menengah juga 60 itu masih Kategorinya Menengah Artinya Definisi UMKM Itu sebenarnya Luas Kalau tadi Saya punya Usaha kecil-kecilan Itu kan Maksudnya mikro Kan Ada mikro Kecil Menengah Jadi kita Kalau mendefinisikan UMKM Memang Dari yang Ya Modal 100 ribu Kalau dia memang Punya usaha Ya itu juga sudah Masuk UMKM Jadi UMKM itu Luas sekali Artinya kita Dan Kadin itu Bukan hanya rumah Untuk UMKM Tetapi Semua pengusaha Pengusaha besar pun Masuk di Kadin Cuman Kita stressingnya Karena Wonosobo Itu mayoritas UMKM Jadi kita stressingnya Di UMKM Kalau kita Ngomong secara Nasional Itu malah anggotanya Perusahaan-perusahaan Gede semua Kadin itu perusahaan Gede semua Ya karena kita Posisi di lokal Di daerah Yang kebetulan Wonosobo itu Mayoritas UMKM Ya kita Ngandengnya pengusaha-pengusaha UMKM Dan sepertinya Hampir semua Di Wonosobo itu Kategorinya UMKM Kategorinya UMKM Kalau yang sudah Fabrikasi besar Mungkin Satu dua Ada Tetapi semua Kayaknya di Wonosobo Masih UMKM semua Karena kita definisikan UMKM Dengan omset 60 miliar pun Masih UMKM Jadi Monggo Kalau misalnya Mau gabung Jadi ini tidak terbatas Pada Luas lagi Luas lagi Tidak hanya 40 tahun 60-70 Boleh Kalau kita ngomong Di nasional Misalnya ICC International Chamber of Commerce Itu Ya kita ngomongnya Mereka sudah Triliunan masuk ke Kadin Artinya tidak Melulu Terkait Apa namanya Berapa aset Itu tidak Kalau Kadin Semuanya Usia juga tidak Mempengaruhi Kalau di HIPMI Mungkin ada Batasan Usia Kalau di ISMI Mungkin ada Batasan agama Gitu-gitulah Kalau di Kadin Itu sifatnya General Tidak membatasi Pada agama Tidak membatasi Pada besarnya Perusahaan Semua bisa masuk Oke Ada Kadin Yang siap Mewadai pokoknya Dan ini Tidak hanya Batasan usia Benar kalau HIPMI Pengusaha muda Indonesia Kalau Kadin ini Kamar dagang Dan industri Indonesia Lebih luas Terlagi Dan Untuk acara pelantikan Besok Kira-kira acaranya Seperti apa Dari jam berapa Dan masyarakat Bisa ikut menyaksikan Dan menikmati acara itu Atau tidak Baik Jadi untuk acara besok Kita itu acaranya Di Adipura Gedung Adipura Dimulai dari jam 7 Jadi untuk tamu undangan Dan istilahnya Anggota yang akan dilantik Itu jumlah 150 orang Kita juga sudah Mengajukan Pemberitahuan Baik itu ke Polsek Polres Ke Kusugas COVID Intinya karena Kita di musim pandemi Kan juga kita harus Menjaga Istilahnya Protokol kesehatan Kemudian juga Istilahnya Pemberitahuan Untuk ke pihak-pihak Yang terkait Nah itu Dari 150 orang Ini kita akan Mengadakan kegiatan Dan itu rencananya Akan kita live-kan juga Kemarin Kami sudah Memberikan Surat pemberitahuan juga Dan permohonan Kekom Info Untuk bisa live streaming Di web TV Selain itu juga Dari persona juga Persona FM Kemudian dari Bapak-bapak media Seperti Pikiran rakyat Suara Merdeka Itu juga kita undang juga Supaya Tamu undangan itu Dari berbagai elemen Forkombinda Kemudian juga Dari pengusaha Dari HIPMI Kita juga undang Kemudian dari Organisasi-organisasi Yang kita undang Secara umum Memang ketuanya ISMI HIPMI Kemudian juga IWAPI Dan sebagainya Itu kita undang Forkombinda Dan juga Tokoh-tokoh masyarakat Dan media Jadi harapannya Semakin Banyak yang lebih tahu Bahwa kadin itu Besok eksistensinya ada Dan Istilahnya dari Setelah kepengurusan besok Itu tindakannya juga Lebih nyata Dan bisa lebih bermanfaat Oke Acaranya apa aja nih Mas Pol Lebih spill gak nih Kalau acaranya Memang jelas Kita ada pembukaan Kemudian Yang ada Selain launching itu Kita juga ada Pemberian penghargaan Jadi di Kadin besok Rencananya juga Kadin akan Melakukan apresiasi Kepada salah satu Pengusaha di Wonosobo Dimana Usahanya Beliau tersebut Sudah bisa Membesarkan Wonosobo Dan Memiliki Banyak sekali Karyawan Dan ibaratnya Ini akan Menjadi pemicu Pemicu Usaha-usaha lain Untuk Figur seperti beliau Nah ini besok Kita juga akan Melikan penghargaan itu Kemudian juga Besok dari Kadin Jawa Tengah Insya Allah akan hadir Kemudian juga Bapak Bopati Dan lain sebagainya Juga Ikut istilahnya Ikut memberikan sambutan Dan ikut mendukung Kegiatan kita tersebut Oke Kira-kira ada Hiburannya Atau enggak nih mas? Oh iya Hiburan tari-tarian Jelas ada 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 Terima kasih Ada Terima kasih Jadi kita juga Kearifan lokal Kita unggulkan juga Oke Siapa-teman mengundang artis Siapa itu Raisa atau Isyana Belum Itu saat ini belum Oke Jadi ada hiburan juga Ada pemberian penghargaan Kepada pengusaha Yang siapa sih Penasaran nih pasti ya Nah untuk pesanan Inspira yang penasaran Bisa besok ini Bisa station Untuk Nonton aja Via streaming Di Youtube-nya Web TV Oke Jadi Enggak usah takut Ketinggalan informasi Atau enggak usah takut Untuk melewatkan Momen-momen Pelantikan Kamar dagang Dan industri Indonesia Atau Kadin Ini kita bisa ikut Menyaksikan Melalui virtual Gitu ya Oke Dan Karena kita sudah Di penghujung acara Ada Closing statement Yang mungkin mau disampaikan Dari masing-masing narasumber Silahkan Kami persilahkan dulu Dari Mas Elvan Oke Dari Kadin Untuk Wonosobo Mudah-mudahan Kadin ini akan Membawa Apa Manfaat yang lebih Sebagai Wadah kita Para pengusaha Untuk ikut Andil Tidak hanya masalah Profit oriented Tetapi kita sharing Terkait Sosial juga Jadi kita nanti Coba Menggugah Kembali Kepedulian para pengusaha Dengan wadah ini Kita bareng-bareng Untuk Membangun Secara bersama-sama Membangun dengan Kolaboratif Bukan hanya kompetisi Yang tidak sehat Sekiranya begitu Oke Dari Ibu Anda silakan Kepada Kepada seluruh pengusaha Di Wonosobo Salam sehat Tetap sepangat Mari kita bangkit Dan Kompak selalu Berkah selalu Membawa kemajuan Untuk Wonosobo Silakan Mas Ariel Dari saya Dari saya mungkin Untuk semua pengusaha Kita harus selalu adaptif Siap bertransformasi Dan harus lebih Gigih Berjuang Dan Apapun yang akan kita laksanakan Pasti akan kita dapatkan Seperti itu Oke Dan itu dia Pesono Inspira Pebrolan kita hari ini Tentang Kadin Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Yang setelah Vakum beberapa tahun Besok akan kembali Lahir Kembali hadir Di Wonosobo Dan kita tunggu kiprahnya Karena misalkan ada pelantikan Di Gedung Sasana Adipura Kencana Jangan lewatkan Di jam 7 malam Ini langsung Ikuti streamingnya Via Web TV Dan siapa Yang akan mendapatkan penghargaan Siapa saja yang hadir Di acara tersebut Jadi langsung saja Simak di Web TV Dan Nanti mungkin ada Akun Instagram Atau ada Sosial media dari Kadin Yang bisa kita ikuti Untuk Bisa Kita mengikuti informasi Informasi Update informasi Dari Kadin sendiri Dan demikian Pesona Inspira Obrolan kita hari ini Seru sekali Kita akan kembali Ngobrol-ngobrol Bersama Narasumber Dari Kadin Pastinya Setelah pelantikan Nanti kira-kira Akan ada obrolan Apa lagi Nantikan tetap Di 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu Terima kasih untuk Narasumber Dan kita ketemu lagi Di acara yang selamat Di lain kesempatan Selamat sore Selamat beristirahat Sampai jumpa Saya Mita dan Narasumber Pamit Satukan hati dan pikiran Tingkatkan toleransi Dan persatuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh